Intro Tanggal 22 Mei kemarin, sesungguhnya menjadi hari spesial bagi Anwar Sanjaya Pigano. Sedihannya, Masterchef yang kini kondang sebagai komedian berbahagia merayakan hari ulang tahun ke-26. Apalagi kini ketika karirnya semakin menjulang, mahasiswa program Magister Universitas Negeri Jakarta menjelma menjadi bintang baru. Namun, apa hendak dikata? Sejumlah peristiwa mencekam merusak pesta yang sudah direncanakan. Peristiwa pertama terjadi ketika ia sedang mengisi program sahur seger Trans 7. Sedang seriusnya bekerja, tiba-tiba suasana menjadi mencekam ketika salah seorang warga mengaku mobilnya ditabrak oleh supir Anwar. Situasi semakin memanas saat korban meminta ganti rugi. Bukannya mengalah, karya ditodong sedemikian rupa, Anwar naik pitam juga. Jelasin kornogologinya dulu, saya pasti ganti. Jangan lari lu, gak lari, tenang ini kerja apa saya. Bapak bintang-bintang saya ya? Ya bapak bintang-bintang saya, silahkan latihan. Anwar lagi kerja, bintang-bintang saya. Anwar mau dia jelasin apanya? Dia jelasin kornogologinya dulu. Kenapa kamu bintang-bintang saya? Ya bapak bintang-bintang saya. Jangan bintang-bintang artis. Sekarang gini, kaya mau lihat keluar dulu mobilnya kayak gimana rusaknya. Ini gak bapak kalau rusaknya kayak begitu. Ya bapak, ini kalau gak begini sih jadi ganggu di sini kan gak enak. Ini tempat kerja saya. Justru gak enak, gue aja yang bintang-bintang kayak gitu dong. Sabar, sabar. Anwar, lu kok bintang-bintang gue lagi loh. Bapak punya-bintang diwan. Putak-putak perlu. Bapaknya tetap lu, susah ya. Hanya berselang beberapa jam, lelaki yang wajahnya mirip dengan almarhum Olga Syaputra ini kembali menghadapi masalah yang tak sepele. Kejadian kedua lebih dramatis karena memang sudah diskenaryokan oleh sahabatnya Dede Cungkring bekerja sama dengan tim Wow Banget. Program di mana Anwar menjadi presenter. Jadi ini plan kita hari ini adalah lu yang jadi punya mobil. Ini mobilnya mobil si Anwar, lu yang punya mobil. Lu yang akan ngegerbek. Jadi lu yang opening, lu akan ngegerbek. Oke nih kita bakalan ketemu sama artis yang baru banget beli mobil baru nih hari ini. Anwar. Kata Pak Yanto. Kata Bonny lah. Terus abis itu lu keluar, ngenalin intinya adalah lu ngacak-ngacak mobilnya Anwar atas persetujuan si Dede. Oke? Oke ya? Ready? Ready guys? Oke. Pecahnya kerusuhan di beberapa titik ibu kota membuat Anwar takut pulang dan rencana untuk mengerjai di apartemennya gagal total. Tak kehilangan akal, Dede dan tim sudah menyiapkan rencana kedua. Sasarannya adalah mobil lelaki bernama asli Anwar Sanjaya Pigano. Tim wow banget mempersiapkan video untuk prank Anwar. Dede mengacak-ngacak istri mobil, membasahi sepatu. Di dalam sudah ada air, sudah ada air ya. Air apa nih Pak? Air biasa. Oh air biasa. Kalau sepatu asli dicemplungin, kalau terkena air, biasanya kita perut-perutin ini gak akan basah. Betul. Kita coba ya. Kita coba. Dan bahkan baju-baju yang ada dalam mobil digunakan untuk membersihkan mobil yang sudah berantakan. Nah, banyak nih baju nih. Banyak baju, guys. Ini apa aja nih? Ini yang mana aja nih? Boleh dong yang mana aja boleh. Ini aku mau boleh ya? Boleh, boleh. Masa? Boleh dong. Ini asli gak nih? Asli dong. Oh guys, aku dapat baju serius gak apa-apa? Serius. Ini boleh? Boleh. Boleh, semua boleh nih? Boleh, semuanya boleh. Oh serius ini juga boleh? Serius, really, really. Jadi saya semua ingin minta baju ini. Baju ini berapa harganya? Baju ini harganya 9.500.000. 9 juta ya? Oke, oke. 9 juta, saya masukin air. Buat bersihin mobil, Bang Dede, gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Saya seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Apa dong? 9 juta. Baju serius. Saya buat bersihin ya, boleh dong. Abis gak enak tadi, mobilnya kotor banget. Iya, apalagi abis turun hujan semalam. Bener. Bener. Aku bersihin sampai kaca-kaca depan. Kaca-kaca depan boleh dong. Kaca-kaca depan aku bersihin. Boleh, Bang. Ini, 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 Bang. Sungguh, wow banget. Video penggerbekan mobil Anwar selesai dibuat. Dede dan tim menuju studio, di mana Anwar sedang syuting. Alangkah kagetnya, ia saat video diputar. Terlihat mobil dan barang-barangnya habis diacak-acak. Selesai, rupanya belum. Puncak kepanikan dan ketegangan adalah saat mahasiswa lulusan Universitas Negeri Jakarta ditangkap polisi. Tuduhannya tak main-main. Ia disangka terlibat pengedaran dan pemakaian narkoba. Dalam suasana hampir tak terkendali itulah, sekonyong-konyong, lagu Selamat Ulang Tahun bergemar. Surat tugas apa, mana? Gilang, gilang, mana gilang. Kalau kalian melakukan kali ini. Bukan, melakukan tadi, kata-kata mana? Kata-kata, kita hanya ingin memastikan. Semua udah bodoh seduri, ya, Pak. Lihat dulu. Kok bisa kayak gitu-gitu aja? Oke, oke, oke. Tapi Anda bertanggung jawab. Ini bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab kalau itu bukan teman saya. Setelah ini kita bawa. Jangan kasar dong, jangan kasar. Doa dulu, doa. Doa, make a wish. Make a wish, man. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih banget sama Trans 7. Sama program-program Anda dari Trans 7. Dari Sahur Seger. Terus dari bernyawau banget. Jantung Anda itu spot bener. Kerjain, di spot jantung. Kerjain. Bener-bener. Oh my God, gitu. Kalau Andor orangnya emang tipikalnya yang gak nge-ngehan, gitu. Jadi gak tahu itu dikerjaan apa enggak, ya memang Andor sendiri gituin sama teman-teman di sini, gitu. Jadi kayak, aduh, apesih, apesih, gitu. Itu cukup senang, sih. Harapan Anwar di usia yang ke-25 ini mudah-mudahan Anwar bisa semakin sukses, bisa semakin bahagia, bisa menjadi yang terbaik. Terusnya Andor bisa membahagian orang-orang di sekeliling Anwar. Sungguh sebuah kejutan tak termanai. Selamat ulang tahun, Anwar. Semoga sukses dan selalu berbahagia. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.